Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak yang soleh dan soleha Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Alhamdulillah bertemu kembali bersama Bu Yayat Dalam konten pembelajaran Tematik tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 5 dan 6 Ada pun tujuan dari Akhir subtema 2 ini Setelah anak-anak mempelajari materi di subtema 2 Anak-anak bisa melaksanakan tata tertib Menulis kalimat dengan huruf degak bersambung Dan menggunakan alat ukur berat Sebelum memulai pembelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzukni fahma Ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku Amin Baik anak-anak Mari kita memulai pembelajaran hari ini Buka buku paketnya halaman 84 Kita akan mempelajari beberapa tata tertib di sekolah Di antaranya Tata tertib ketika di perpustakaan Tata tertib ketika di ruang UKS Dan tata tertib ketika berada di kantin Yang pertama Tata tertib di perpustakaan Ketika kita memasuki ruang perpustakaan Maka kita harus mentaati tata tertib yang ada di perpustakaan Di antaranya Harap tenang Atau Dilarang berisik dan buat gaduh Kemudian Dilarang makan dan minum Dan juga izin terlebih dahulu Ketika hendak meminjam buku Selanjutnya Ada tata tertib di ruang UKS UKS itu apa UKS itu singkatan dari unit kesehatan sekolah Nah ketika kita berada di ruangan ini Maka tata tertib yang harus dipatuhi di antaranya Yang pertama sebelum memasuki ruangannya Kita harus membuka alas kaki ketika memasuki ruangan Kemudian Dilarang bercanda ketika berada di ruangan Yang ketiga Meminta izin ketika hendak memakai atau meminjam obat Yang keempat Mengembalikan kembali obat yang sudah dipinjam Kalau sudah selesai Dikembalikan kembali Nah Kemudian ada tata tertib di kantin Ketika kita berada di kantin Maka tata tertib yang harus ditaati di antaranya Yang pertama ada tertib Nah tertib itu Ketika kita mau membeli Sesuatu yang ada di kantin Maka harus tertib Jangan Menyelang Ya Kemudian Yang kedua juga tidak boleh dorong Dorongan ketika jajan Selanjutnya Harus bersikap jujur Misalkan Membeli permennya Seribu Maka kita pun harus membayar Seribu rupiah Jangan Ngambil permen lima ribu Kemudian bayarnya seribu Nah itu tidak boleh ya anak-anak Kita harus membayar harga barang Sesuai dengan jumlahnya Selanjutnya Membayar dengan uang cash Atau uang langsung ya Uang tunai Tidak ada Yang boleh menghutang Kemudian juga Membayar pakai Kartu ATM Semuanya menggunakan uang tunai Selanjutnya Dilarang membuang sampah sembarangan Nah anak-anak Setelah selesai Jajannya Ataupun makan Kita diwajibkan untuk Membuang sampah pada tempatnya Biar kantinnya tetap terlihat bersih Dan rapi Itu pun demi kesehatan kita semua Berikutnya Anak-anak Buka buku paket Halaman 95 Dan 96 Nah Disini Ada Tiga jenis timbangan Silahkan bandingkan Binatang apa Yang lebih berat Timbangannya Menurut perkiraanmu Disini Di halaman 95 Ada Merpati Dan Kerbau Nah kira-kira Antara merpati Dengan kerbau Mana yang lebih berat Silahkan di checklist Salah satu Kotaknya ya Selanjutnya Di halaman 96 Ada Kambing dan ayam Mana yang paling berat Ada ayam dan Kerbau Ada kambing Dan kelinci Silahkan di checklist Salah satu Di kotaknya Mana Yang kira-kira Hewan paling Berat Setelah itu Perintah yang kedua Adalah Mengurutkan Binatang Ini Mulai dari Yang terberat Keteringan Misalnya Merpati Kambing Dan bebek Kira-kira Mana dulu Yang kita tulis Binatang Yang paling berat Nah pintar Ada Kambing Setelah kambing Ada Bebek Dan Terakhir Merpati Gambar Yang terakhir Yaitu Mengurutkan Binatang Binatang Mulai dari Yang teringan Keterberat Nah ini Kebalikannya Diurutkan Dari yang teringan Keterberat Untuk tugas Selanjutnya Silahkan Anak-anak Kerjakan Buku paket Halaman 99 Sampai 101 Bagian Latihan Soal ABC Alhamdulillah Cukup sekian Pembelajaran Kita pada Malam hari ini Semoga Bermanfaat Dan selamat Mengerjakan Tetap Semangat Meskipun Masih Belajar Dari rumah Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah